Ini aktivis HAM Munir meninggal di atas pesawat dalam perjalanannya ke Amsterdam 9 tahun lalu diduga. Ia dibunuh dengan cara diracun. Kami hadirkan kembali perjalanan kasus Munir. Tanggal 6 September 2004 adalah perjumpaan terakhir Suciwati dengan sang suami Munir. Saat itu, tokoh HAM ini akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang master di Universitas Utrecht. Munir berangkat ke Belanda menggunakan pesawat Garuda dengan tujuan Amsterdam-Belanda. Namun siapa sangka kepergian Munir menjadi akhir perjalanan direktur imparsial ini. Beberapa jam seusai melahap makanan dan minuman dari kru pesawat, Munir jatuh sakit. Hanya hitungan jam, sakit yang diderita Munir semakin parah. Dan akhirnya, dua jam sebelum pesawat mendarat di Amsterdam, Munir dinyatakan meninggal dunia pada 7 September 2004. Kematian Munir tentunya menuai berita besar di Indonesia. Beragam analisis mengenai penyebab kematian Munir beredar, mulai dari sakit jantung hingga dugaan pembunuhan. Faktanya, hasil otopsi Institut Forensik Belanda membuktikan kematian Munir akibat racun arsenik. Investigasi hukum dugaan konspirasi pembunuhan atas Munir pun digelar. Sejumlah nama diduga terlibat dalam pembunuhan pria asal Batu Malang ini. Di antaranya, pilot Garuda Polikarpus dan mantan deputi 5 Badan Intelijen Negara, MUHDPR. Namun hanya Polikarpus yang difonis hukuman 20 tahun penjara oleh Mahkamah Agung atas keterlibatannya dalam pembunuhan Munir. Sementara mantan Pejabat Badan Intelijen Negara, MUHDPR, lolos dari jelatan hukum setelah difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kematian Munir masih menyisakan banyak tanda tanya. Hukuman penjara memang telah dijatuhkan kepada Polikarpus, namun motif dan otak dibalik pembunuhan Munir masih belum tersingkap hingga kini.